Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan mutasi terhadap 14 pejabat Eslon 2 Senin sore. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di ruang pola kantor Gubernur Bengkulu. Dikatakan Wakil Gubernur, mutasi dan rotasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas OPD serta peningkatan karir ASN. Mutasi dan rotasi ini juga bertujuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan publik di jajaran Pemprov Bengkulu. Wakil Gubernur juga bertugas untuk membina serta mengawasi para ASN sehingga perlu dijalin koordinasi yang baik. Pejabat yang baru juga diminta segera beradaptasi dengan staff yang baru. Sementara itu saat ini ada tiga jabatan Kepala OPD yang kosong dan di jabat PLT. yakni Dinas PUPR, Dinas LHK dan Dinas TPHP Provinsi karena pejabat sebelumnya yakni Riki Gunarwan memasuki masa pensiun. Jabatan yang kosong ini nantinya akan diisi melalui tahapan lelang jabatan. Berikut 14 pejabat yang dirotasi dimutasi di lingkungan Pemprov Bengkulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!